Nanti kalau misalkan takut olinya bocor, tinggal tambah ring tembaga atau ring ammonium aja, ya. Mau hadap ke sini? Nggak apa-apa. Mau hadap ke sini, tak? Boleh. Mau diarahin ke sini? Boleh. Ke sini juga? Boleh. Nah, PNP guys, ya. Mungkin seperti itu untuk detailnya, ya. Semoga bermanfaat. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Indonesia ku. Selamat berkarya. Masih di C2 Speed. Wayah kia ini, ya. Wayah kia ini saya mau review-kan, atau mengulas, atau menjelaskan, atau ngasih kabar baik, atau berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Pokoknya sejenis segitulah, ya. Di hadapan saya, hari ini ada seekor spare part, ya. Buatan fabrik dari PR Genuine Part, ya. Kodenya 12331F15000. Copper air silinder. Head side, ya. Ini untuk PR 150 cc. Karyabit 150 cc yang menggunakan oil cooler, ya. Ini dibuat khusus langsung dari pabrik PR-nya sendiri. Untuk kebutuhan motor yang sudah mengadopsi oil cooler, ya. Ini saya beli sekitar Rp50.000an, ya. Sudah berikut ongkir. Ini online juga. Saya beli online juga. Online shop, ya. Ini jatuhnya sekitar Rp50.000an sama ongkir. Ya. Untuk detail produknya seperti ini, ya. Ini harusnya pakai bodel. Pakai bodel yang di sini. Yang di sini juga pakai bodel. Yang ini pakai bodel bawaan. Cuman ini adapternya. Si PR ini dijual terpisah, ya. Tapi ini tidak masalah bagi saya. Karena saya sudah menyiapkan beberapa part pendukung. Seperti baut. Baut Nepo. Rem. Yamaha, ya. Baut Nepo Yamaha. Seperti ini. Drat 10 mili. Pas. Masuk ke sini, guys, ya. Sudah pas. Masuk ke sini. Lalu. Kita tambah juga pot pendukung. Nepo. Seperti ini, ya. Ini kalau mau beli yang ginian. Kalau mau sekalian di online juga banyak. Nepo Banjo. Nepo Banjo Runjing. Yang lubangnya 10 mili juga, ya. Atau Nepo Solar juga bisa. Yang lubangnya 10 mili juga. Kalau yang 8 mili juga bisa. Terus dibor dikit. Jadi lubangnya lubang 10. Nah. Biar masuk ke sini. Kalau misalkan takut olinya bocor. Tinggal tambah ring kembaga atau ring aluminium, ya. Nah, jadikan kalau pakai yang ginian itu menghadapnya bebas, guys, ya. Mau menghadapnya ke sini. Mau ke sini. Mau ke sini. Mau ke sini. Juga bisa, ya. Bebas kalau pakai ginian. Kalau pakai Nepo Banjo. Kalau bawaannya kan, kalau nggak salah ini ke depan, ya. Sama-sama ke depan. Cuma lubangnya di sebelah kanan. Nah. Untuk part ini PNP nggak? Di silinder head Astrea. Kita coba langsung. Kita buktikan, ya. PNP atau nggak. Nah. Ini silinder head. Suprayek lama juga. Seperti ini. Nah, ini PNP, guys. Loh. Tinggal pasang and paksa, kan. Woh. Seperti ini, tuh. Ngarokop, ya. Gininya juga ngokop. Sebelah sininya juga pas, tuh. Nah, kelihatan, guys, ya. Sebelah sininya juga pas. Tinggal dipasang di baut, ya. Nah, loyang saya modifikasi. Seperti ini, paling kalau yang beli yang ginian. Harganya cuma goceng. Pertama ininya juga goceng. 10.000, 5.000-an ya. Jadi 10.000, ini 2 rupa. Kalau misalkan kita kasih 2 set. Kasih 2 set, jadi 20.000. Untuk contohnya seperti ini. Nanti kalau misalkan takut olinya bocor, tinggal tambah ring tembaga atau ring ammonium aja. Ya. Ini untuk jalurnya sendiri. Yang ini jalur oli. Pertama oli keluar dari pompa oli ke oil cooler. Lalu yang atas ini posisinya kan gini, nih. Kan gini, ya. Posisinya. Nah, nanti posisinya gini ketika terpasang. Untuk yang ini, jalur oli keluar dari pompa oli. Yang ini jalur oli masuk ke ruang silinder, ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita coba. Kelihatan, ya. Coba pakai hasep. Sekali lagi, guys. Ini tersambung ke selang, ya. Oke. Gitu lah pokoknya. Tinggal kalian silahkan coba sendiri aja di rumah, ya. Pokoknya gitu lah. Mau hadap ke sini? Gak apa-apa. Mau hadap ke sini, tak. Boleh. Mau diarahin ke sini? Boleh. Ke sini juga? Boleh. Nah. PNP, guys. Ya. Mungkin seperti itu. Untuk detailnya, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.